Komplikasi diabetes Nah komplikasi diabetes ini penting sekali dipahami sehingga teman-teman tahu bahwa gejala yang teman-teman alami ini adalah gejala dari perburukan terhadap kontrol gula darah Karena sering sekali penerita diabetes itu nggak paham bahwa apa yang dialami itu adalah komplikasi dari diabetes Jadi dikiranya ini penyakit lain padahal komplikasi dari gejala diabetesnya Apa aja sih komplikasinya? Komplikasi diabetes ini secara garis besar dibagi jadi dua Jadi komplikasi mikrovaskular dan komplikasi makrovaskular Komplikasi mikrovaskular itu adalah komplikasi yang menyerang pembuluh darah kecil Seperti diabetes retinopathy menyerang pembuluh darah mata Diabetes nefropathy menyerang pembuluh darah ginjal Serta diabetes neuropathy dia menyerang pembuluh darah yang memberikan energi pada syaraf-syaraf Sedangkan makrovaskular adalah komplikasi yang menyerang pembuluh darah besar Seperti penyakit kardiovaskular Ini adalah komplikasi yang menyerang pembuluh darah pada area jantung Stroke Komplikasi pada pembuluh darah di otak Serta penyakit arteri perifer Biasanya paling sering pada pembuluh darah di kaki Komplikasi ini yang paling sering dialami oleh penderita diabetes Kita bahas satu-satu ya Dari komplikasi yang paling sering Yaitu diabetes neuropathy Diabetes neuropathy ini adalah komplikasi akibat tingginya kadar gula Sehingga menyerang area syaraf Syaraf-syaraf yang paling sering terkena adalah syaraf-syaraf di kaki Telapak kaki, ujung-ujung kaki bahkan bisa meningkat sampai ke paha Biasanya penderita diabetes neuropathy itu ngerasain kakinya keram, kesemutan, panas, dingin Bahkan tidak terasa sama sekali Nah bahayanya jika teman-teman tidak merasakan sama sekali Atau ngerasain geringingan terus-menerus Ketika menginjak sesuatu Menginjak batu Menginjak silet gitu ya Atau bahkan terbakar kakinya Itu tidak akan terasa Akhirnya dapat meningkatkan resiko luka pada penderita diabetes Jadi Kalau teman-teman sudah merasakan keram, kesemutan, geringingan pada kaki Maka jangan dibiarkan Harus segera konsultasikan ke dokter Untuk menstabilkan kadar gula darah dengan optimal Yang kedua Diabetes neuropathy Ini biasanya menyerang pembulu darah di area ginjal Kita tahu bahwa fungsi utama ginjal Adalah menyaring darah dari seluruh tubuh Ibaratnya seperti saringan gitu ya Ginjal ini diibaratkan seperti saringan Nah gula itu molekulnya besar-besar Gula ini seharusnya tidak sampai ke ginjal Jadi ketika darah masuk ke ginjal Itu seharusnya sudah tidak ada gula Gula langsung murni diserap oleh tubuh Menjadi lemak atau dihabiskan menjadi energi Tapi pada penerbitan diabetes Gula ini menumpuk dalam darah Akhirnya Memaksa ginjal untuk menyaring gula darah tersebut Pada awalnya mungkin ginjal masih mampu ya Untuk menyaring gula tersebut Tapi lama-kelamaan Gula ini bisa bocor Jadi gulanya bisa ikut ke dalam air kencing Yang akhirnya memaksa ginjal bekerja keras Untuk menyaring gula tersebut Jangan sampai keluar dari ginjal Jika terjadi terus-menerus Tentu akan meningkatkan resiko kerusakan ginjal Makanya biasanya penerbitan diabetes Akan dicek air kencingnya Jika sudah ada gula di dalam air kencingnya Maka akan dicek pula fungsi ginjalnya Gula dalam air kencing ini Apakah sudah mempengaruhi fungsi ginjal atau belum Yang ketiga Diabetik retinopati Diabetik retinopati ini Menyerang pembuluh darah di area mata Biasanya diketahui tidak sengaja Misalnya saat mengurus SIM Ketika mengurus SIM Lampunya itu temaram Namun penderita diabetes Tidak bisa melihat dalam kegelapan Atau dengan lampu temaram Dan itu tidak bisa dikoreksi Dengan kacamata Makanya Penderita diabetes Sangat disarankan Untuk melakukan cek mata Saat pertama kali Terdiagnosa diabetes Serta rutin cek mata Setiap minimal 2 tahun sekali Untuk mengetahui fungsi matanya Kenapa? Karena ketika diabetes Sudah menyerang pembuluh darah di area mata Dan menyebabkan kerusakan di sana Akan semakin susah untuk mengembalikan fungsi matanya Jadi saat baru awal terjadi kerusakan Itu masih bisa dilakukan treatment oleh dokter mata Selanjutnya komplikasi pada makrovaskular Komplikasi makrovaskular ini Tidak hanya berhubungan dari gula darah Termaksud kadar lemak darah Makanya Di bab nutrisi tadi Penderita diabetes sangat disarankan Untuk mengontrol kadar lemak darah Kenapa? Karena ketika kadar lemak darah tinggi Lemak-lemak tersebut dapat meningkatkan resiko plak Pada pembuluh darah Jadi lemak-lemak trans Itu dapat menempel pada pembuluh darah Dan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah tersebut Yang akhirnya menyebabkan penyumbatan pembuluh darah Aterosklerosis Penyumbatan ini bisa di area manapun Dari jantung menyebabkan sakit jantung Di otak menyebabkan stroke Dan di area kaki menyebabkan penyakit arteri perifer Makanya Penderita diabetes sangat-sangat disarankan Untuk menjaga kadar lemak darahnya Harus dalam jumlah yang normal Yang paling sering terjadi adalah komplikasi diabetic food Diabetic food ini adalah kombinasi antara mikrovaskular dan makrovaskular Jadi mikrovaskularnya adalah diabetic neuropathy Yang menyerang saraf-saraf pada kaki Makrovaskularnya adalah perifer arteri disease Atau menyerang pembuluh darah pada kaki Jadi sarafnya sudah kena Kakinya tidak bisa merasakan sesuatu Keram keringgingan, kesemutan Terus pembuluh darahnya rusak disana Tersumbat Akhirnya menyebabkan aliran darah buruk ke area kaki Sehingga ketika terjadi luka Itu akan semakin susah sembuh kakinya Makanya ada diabetic food Biasanya awalnya itu muncul bula Atau luka bernanah gitu ya Pada kakinya Tanpa sebab Terus garis-garis hitam Dan perubahan warna Jadi lebih gelap kakinya Biasanya ini sudah terjadi sumbatan pada area pembuluh darah di kaki Nah jika tidak dikontrol dan tidak ditangani secepatnya Area yang tersumbat itu dapat mati jaringannya Karena jaringan pada kaki itu kan perlu aliran darah dan oksigen ya Namun jika sudah tersumbat, tidak ada aliran darah ke sana Maka jaringannya bisa mati Ketika terjadi kematian jaringan Akan meningkatkan resiko pembusukan Kerusakan pada jaringan kaki Yang menyebabkan diabetic food Gula darah terlalu tinggi Akan memperlambat kesembuhan pada penderita diabetes Kenapa? Karena gula darah terlalu tinggi Dapat meningkatkan munculnya bakteri di sana Sehingga memperlambat kesembuhan Ya makanya Ketika kita ke dokter Pasti akan dititip Jangan sampai kakinya luka Karena kalau sudah penderita diabetes kakinya luka Itu sulit sekali untuk sembuh Jika tidak bisa mengontrol gula darah dengan baik Dan banyak sekali kasus Penderita diabetes itu kakinya diamputasi Karena saat luka Gula darah terlampau tinggi Kakinya tidak bisa diselamat Makanya sangat penting sekali Untuk penderita diabetes Mengetahui gejala ini Sehingga tahu nih Apakah ini adalah gejala komplikasi diabetes Atau penyakit lain Yang tidak berhubungan dengan diabetes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!